but before you watching this video, don't forget to subscribe, like, click the bell, comment, and share atau berbagi. Thank you. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat beraktifitas kembali. Oke, kali ini gua enggak bikin video reaksi tentang Dimas tentang Diana atau siapapun tapi disini gua akan mau ini apa namanya apa sih yang kita lakukan atau kita lakuin di dunia ini kalau menghadapi bencana atau penyakit atau virus ya jadi gini, oh bentar, mau ngumpulin dulu. Oke jadi gini di akhir-akhir ini dunia sedang menghadapi atau ya seluruh dunia menghadapi virus namanya Corona oke yang kita tahu itu Corona itu berasal dari Cina berakh Wuhan itu kayak apa sih kayak tempat apa sih jarjatinnya tertutup lah ya tertutup hmm tanpa kita sedari penyakit itu lama-lama menyebar dari 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 Cina merambah merambah negara lain merambah negara lain atau yang tepatnya orang-orang berinteraksi seperti salam salam pelukan jantengan dan dan apalah pokoknya intinya jangan mendatangi keramaian di suatu tempat sering rame jadi sudah memakan banyak korban jiwa bahwa belum sampai jutaan ya mungkin di totalin sampai jutaan ya kayak penyakit ini merambah ke negara Jerman Italia dan di negara gue sendiri Indonesia Indonesia juga ada di Indonesia yang gue tahu sekarang masih 309 gitu gak tahu deh paling sekarang itu udah bertambah atau enggak mudah-mudahan enggak bertambah dan yang lebih parahnya lagi di Italia itu udah sampai 21 korban yang terkena virus Corona itu gila sih itu gila-gila tidak sumpah jadi intinya saling menjaga kebersihan hindari dari keramaian jilang salam atau berjaga tangan ya jadi sudah banyak berita dari seluruh dunia soalnya jadi Corona ini emang kankret please lah stay di rumah dan jangan lupa untuk hashtag dirumah saja ya ntar di komen gue ya dan lu pasti pada ngerti ya jadi kita sebagai youtuber bikin konten di rumah aja jangan di luar jangan di luar soalnya kita nggak tahu orang misal kita berinteraksi sama orang ini tau-taunya dia punya penyakit atau virus Corona nah kita berinteraksi sama dia dan kita kena sebelum kita kena kita kan pasti ngomong saling dan apalah soat apalah gitu dan akhirnya berat sama lu sendiri jadi efek itu ada empat penyakit pilok batu sesak nafas dan deman itu efeknya Corona terhadap diri kita tubuh kita oke segala sesuatu itu pasti ada ujungnya kenapa harus ada ujungnya untuk menyelesaikan masalah atau tragedi tragedi yang kita alami bukan kita yang alami semuanya pasti ngalami hal-hal yang tidak menginginkan dari kita oke gua sama si mamping terima kasih and out